Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pendek ini, saya mau coba untuk membuat beberapa caratan tentang kejadian gempa pada hari Selasa 9 Februari 2021 Gempa ini terjadi pada pukul 14 lebih 24 menit waktu Indonesia bagian Barat Sebuah gempa terjadi di Laut Banda Gempa ini memiliki kekuatan magnitude 5,4 dan kedalaman sumber gempa adalah 185 km Setidaknya ada 3 gempa yang terjadi pada 9 Februari 2021 di Laut Banda Gempa 5,4, gempa 4,9 dan gempa 4,5 Berdasarkan mekanisme fokus, gempa ini terpicu oleh adanya obrik slip even Yaitu kombinasi antara strike slip dan deep slip Kita lihat adanan tektonik di Laut Banda Kondisi ini dipengaruhi oleh dorongan lempeng Australia dan busur Banda Kondisi ini mengakibatkan seismisitas di Laut Banda relatif tinggi Seperti yang terlihat di gambar, ada sebaran kejadian gempa di Laut Banda Dan ini menandakan kondisi tektonik yang rumit dan aktif Dari ceratan kejadian gempa berdasarkan katalog USGS Ada beberapa kejadian gempa pada masa lalu yang memiliki magnitude yang signifikan Seperti gempa yang terjadi pada tanggal 1 Februari 1938 Laut Banda pernah diguncan gempa 8,5 Kemudian 4 November 1963 gempa dengan magnitude 8,1 17 Juni 1987 magnitude gempa 7,1 Kemudian 2 Maret 2005 magnitude 7,1 Pada 10 Desember 2012 magnitude gempa pernah terjadi di Laut Banda sekitar 8,1 Pada 1 Maret 2017 magnitude gempa 5,5 Dan gempa pada tahun 1938 dengan magnitude 8,5 Dan gempa yang paling besar yang pernah terjadi Dan gempa ini menimbulkan tsunami Terima kasih